Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua kembali lagi di Bimbal Student Center Gimana nih kabarnya adik-adik Semoga kalian tetap semangat ya Belajar untuk mengejar impian Biar kita semakin tercerahkan Yuk coba kita bahas Mengenai soal-soal kemampuan penalaran umum Pada soal penalaran kita akan disajikan beberapa bacaan Nah dari bacaan ini ada beberapa pertanyaan Yang berkaitan terhadap bacaan tersebut Oleh karena kita harus rajin-rajin baca Dan hindari untuk malas membaca Tips jika kita dihadapkan pada bacaan yang banyak Kita baca dulu soalnya Setelah itu baru kita kembali ke bacaan Untuk membaca dan menemukan jawaban yang dipertanyakan di soal Hal ini dapat mengefektifkan Penggunaan waktu kalian saat mengerjakan soal Sekarang kita coba bahas soal nomor 1 ya Di sini pertanyaannya adalah Berdasarkan teks tersebut Hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal adalah Oke dari hal yang kita baca tadi jawabannya adalah D Karena hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal adalah Alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya Hal tersebut terdapat pada kalimat pertama paragraf kedua Yaitu Hal itu bisa terjadi Kata dia ya Lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah Pilihan D Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Di sini berdasarkan paragraf ketiga Pernyataan yang paling benar mengenai pembuatan sumur imbuhan adalah Kegiatan yang mudah dilakukan Hal tersebut terdapat pada kutipan pembuatan sumur imbuhan yang terhitung, mudah, dan sederhana Harusnya bisa dilakukan setiap anggota masyarakat Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah Pilihan C Oke mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 Di sini kita harus mencari masalah Masalah yang dibahas pada paragraf pertama dan kedua adalah Kebutuhan air bersih yang semakin menipis karena meningkatnya jumlah penduduk Penyebab dari masalah tersebut adalah Maraknya alih fungsi lahan menjadi perkebunan, perumahan, dan keperluan lainnya Hal tersebut mengikibatkan teresapan air tidak berfungsi secara optimal Seorang ahli memaparkan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan Akan tetapi yang terjadi sekarang malah sebaliknya Saat ini 70% air hujan tergenang di permukaan sebelum dialirkan hingga ke lautan Otomatis hanya 30% yang meresap Dengan demikian pernyataan yang paling sesuai untuk memecahkan masalah tersebut adalah Ketersediaan air hujan meningkat terus seiring langkahnya air bersih Sehingga kebutuhan air bersih yang layak akan terpenuhi Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah jawaban C Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 Pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan cadangan air dalam tanah Yang seharusnya adalah sebagian besar dari air hujan yang turun ke bumi Hal tersebut terdapat pada kutipan kalimat Sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah pilihan A Oke selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 5 Di sini terdapat sebuah teks yang tidak cukup banyak Tapi teksnya walaupun sedikit kita harus menalarkan dari teks ini Coba kakak contohkan bikin dalam bentuk tabel ya Nah dari bentuk tabel ini kita sesuaikan dengan informasi yang ada di soal Apabila informasi pada teks dimasukkan dalam tabel dan indikator penilaian Diwakilkan dengan angka 1 untuk paling rendah dan angka 5 paling tinggi Maka akan tersaji tabel berikut Pernyataan yang benar mengenai bunga bakung Dilihat dari tabel ya dan dari bacaan tersebut adalah Lebih harum dibandingkan bunga dahliya Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah pilihan B Oke teman-teman sekian pembahasan soal penalaran umum kali ini Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh